Masih disiarkan langsung dari jalan Sultan Agung nomor 18 ke datuan Bandar Lampung, Roker Juga Manusia. Kalau Roker Manusia penyiar juga manusia ya, punya hati. Terus juga punya apa ya, samalah dengan manusia lain, pengennya banyak gitu. Pendengar radar satu lagu yang baru saja saya munculkan judulnya Roker Juga Manusia dari seri SB dan kalau kita bicara tentang serius band, serius band adalah sebuah band yang berawal dari sekumpulan mahasiswa seni rupa ITB yang ingin mengekspresikan kegilaan dirinya dalam bermusik. Dan terbentuk sekitar tahun 94 memulai kipranya pada panggung-panggung kecil di kota Bandung ya. Biasa kalau misalnya kita itu pengen maju, pengen besar ya kita mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Kalau kita mau belajar menghitung itu jangan langsung 10, tapi kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Memang kalau kita lihat dari serius band ini memiliki konsep entertaining the audience ya. Entertaining the audience. Sehingga muncul sebagai sebuah sejian musik yang polos, total, penuh aksi, lugu namun menghibur. Dan tidak heran jika logat Sunda mereka atas kata-kata heavy metalnya pun terdengar seperti happy metal begitu. Pendengar radar serius band ini berasal dari kata seuri dalam bahasa Sunda yang berarti tertawa. Pada awalnya serius memiliki nama sulit tapi serius. Yang mempunyai arti walaupun dalam keadaan sulit kita tetap harus tertawa. Namun mereka berpikir terlalu panjang untuk dijadikan nama sebuah band akhirnya tersisalah serius saja. Karena ada kata esnya itulah yang diartikan tertawa dalam jumlah jamak atau banyak seperti akhiran es pada bahasa Inggris. Jadi serius bisa diartikan tertawa bersama-sama. Begitu pendengar radar. Kalau penyiar boleh gak tertawa? Ya boleh lah gak ada yang melarang tertawa. Karena tertawa itu sehat loh ya pendengar radar. Apalagi kalau kita itu pekerjanya menumpuk. Banyak yang harus dikerjakan di hari-hari Senin seperti ini kan numpuk ya. Karena hari Sabtu mungkin libur, hari Minggu libur. Jadi pekerjaannya itu jadi menumpuk di hari Senin saat ini. Tapi tetap dong harus serius ya. Harus tertawa. Walaupun apa yang terjadi di dunia ini. Baik mendengar radar. Tadi saya dari Lampu Tengah sudah. Dari Metro sudah. Lampu Tengah sudah. Terus dari mana nih? Dari tadi. Dari Janem tadi maksudnya. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu ke... Mana nih? Ke sebuah... Kabupaten yang ada di Lampung Selatan. Saya ambil dari Lampung Newspaper. Oh iya hari ini yang belum membaca Lampung Newspaper rugi loh ya. Cuma Rp3.000 dan tetap terbit hari Senin tanggal 9 April 2018. Jadi ada 8 halaman untuk Lampung Newspaper. Dan di halaman yang pertama... Ini ada informasi Bupati Lampung Selatan memberikan warning ya. Memberikan warning kepada perusahaan pengolah batu. Ya memang kita lihat dan kita tahu bahwa Lampung Selatan ini memang sebuah wilayah yang... Di situ terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengolah batu ya. Menjadi batu split atau juga batu-batu yang ukurannya lumayan besar. Dari Lampung Tengah dilansir dari Lampung Newspaper yang terbit hari ini bahwa Bupati Lampung... Sorry Lampung Selatan maksudnya. Bahwa Bupati Lampung Selatan Dr. Haji Zainuddin Hasan M.HUM... Mewarning seluruh perusahaan yang memproduksi batu di Kecamatan Katibung... Agar terus serta memperhatikan kondisi jalan desa di Kecamatan setempat. Zainuddin menyampaikan hal itu lantaran. Beberapa ruas jalan di Kecamatan Katibung saat ini memang dalam kondisi yang rusak. Menurut rusaknya jalan tersebut karena aktivitas kendaraan milik perusahaan yang melebihi tonase. Sehingga merusak ruas jalan kabupaten. Tuh perhatian nih untuk para perusahaan batu yang ada di sana. Kan malu kalau misalnya daerahnya itu penghasil atau juga banyak perusahaan-perusahaan batu... Tapi jalannya amblek alias jalannya itu jelek ya bikin malu saja. Usahakan ini bisa segera ditindaklanjuti ya untuk perusahaan batu yang ada di sana... Karena sudah mendapatkan warning dari Pak Bupati. Menindaklanjuti kejadian tersebut. Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan memanggil belasan perusahaan penghasil batu tersebut ya. Pertemuan kedua belah pihak berlangsung di Aula Krakatau, kantor Bupati setempat akhir pekan lalu. Dia menambahkan dan juga Bapak Bupati menegaskan perusahaan memiliki kewajiban untuk berkonstribusi... Memperbaiki jalan desa yang selama ini menjadi dan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Tapi kalau saya pikir betul juga ini karena di setiap perusahaan harus memiliki CSR. Jadi untuk dana CSR itu bisa dialihkan ke pembangunan batu agar jalannya juga bagus. Kalau dilewati saja tapi tidak membangunkan sayang ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan dan juga ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan batu tersebut. Tentu saja dengan kesadaran yang benar-benar harus sadar. Karena ini untuk pembangunan bersama ya. Bukan untuk pembangunan sepia saja. Dari Lampung Selatan saya loncat lagi. Loncat kemana nih saya maunya. Di studio enak tapi kerjanya lari sana lari sini. Di Lampung Tengah. Wah kayaknya saya ini betah di Lampung Tengah ya. Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah terus mempromosikan beras singkong. Atau biasa disebut tiwul ya. Memang enak sih kalau kita makan tiwul pendengar radar. Karena tiwul itu sehat juga. Terus juga tiwul itu ternyata banyak sekali fungsi-fungsi dan kegunaan juga untuk tubuh kita ya. Misalnya seperti bisa membuat kita menjadi lebih kurus. Nah saya yang gendut ini kalau misalnya mau diet. Saya bisa mengkonsumsi tiwul. Atau juga yang memiliki diabetes juga bisa nih mengkonsumsi tiwul. Karena tiwul juga bisa mengatasi diabetes. Dari Lampung Tengah dilaporkan dan dilansir dari Lampung Newspaper bahwa. Masyarakat Lampung Tengah diminta untuk mengkonsumsi tiwul ya. Tiwul merupakan beras sehat. Ini beras yang diolah dari bahan baku singkong dan jagung yang mampu mengobati penyakit diabetes. Dan baik bagi yang ingin mengurangi berat badan atau yang ingin melakukan diet. Namun belum banyak masyarakat yang tahu akan kualitas dan manfaat dari tiga varian inovasi singkong, jagung, dan jagung ini. Yang telah diolah menjadi beras tiwulku, beras sehatku, dan juga beras sigurku. Jadi untuk masyarakat Lampung Tengah ya ayo silahkan dikonsumsi beras tiwulnya. Atau beras jagungku, atau beras sigurku. Karena memang luar biasa fungsinya banyak. Kalau untuk pemerintahan kabupaten yang lain juga boleh nih ingin mengikuti jejak dari Lampung Tengah. Karena dengan mengembangkan usaha-usaha ini juga nanti akan menciptakan lapangan-lapangan kerja. Dan juga ikut memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat kalau mau kerja nggak perlu jauh-jauh gitu. Cukup mengembangkan usaha di bidang tiwul-meniwul atau beras jagung ya. Kemudian dari Bandar Lampung diinformasikan, masih dilansir dari Lampung Newspaper. Bahwa hujan deras yang menguyur kota Bandar Lampung pada hari Minggu kemarin. Kemarin siang ya. Menyebabkan longsor dan menelan korban empat orang. Dan dinyatakan satu, dinyatakan tewas. Longsor yang terjadi di Jalan Alimenudin Umar, Campang Raya. Dekat SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Atau BPBD Kota Bandar Lampung. Terdapat empat korban dalam insiden tersebut. Dan satu di antaranya meninggal dunia. Kepala BPBD setempat M. Rizki mengatakan. Peristiwa terjadi pada pukul 3 lebih 30 sore ya. Saat hujan deras di sejumlah kota setempat. Atau di sejumlah daerah yang ada di Bandar Lampung. Mudah-mudahan dengan adanya korban yang tertimbun longsor dan dinyatakan satu tewas ini. Bisa membuat kita menjadi lebih berhati-hati pada saat hujan lebat. Karena ditakutkan nanti akan terjadi longsor kembali yang juga sangat berbahaya bagi keselamatan warga sekitar. Untuk itu perlu kita menjaga dan juga menestarikan alam sekitar kita. Agar kejiraan-kejiraan ini tidak terulang lagi yang ada di Bandar Lampung. Baik pendengar radar, masih bersama saya Tomi Bastomi dan diinformasikan untuk Anda yang ingin mendapatkan hadiah 150 juta rupiah. Jangan lupa sekali lagi, jangan lupa akan digelar Jalan Sehat Spektakuler atau JSS Radar Lampung 2018 bersama Luat White Coffee Original. Acara Jalan Sehat ini akan digelar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 di lapangan Saburai Bandar Lampung. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti acara ini silahkan beli kupon dan juga kaosnya. Karena beli kupon dan gratis kaos ya. Bisa dapatkan kupon dan kaos cantik di Radar Lampung. Tepatnya di Jalan Sultan Agung nomor 18 Bandar Lampung ke Daton dengan 20 ribu rupiah. Jadi harganya 20 ribu rupiah. Nanti pendengar radar bisa mendapatkan satu buah kaos cantik plus satu kupon JSS. Nah khusus untuk pembelian di Radar Lampung atau di Graha Pena di Jalan Sultan Agung 18 Bandar Lampung. Setiap pembelian 50 ribu rupiah nanti akan mendapatkan tiga buah kaos plus empat kupon Jalan Sehat. Spektakuler ya. Bersyukur kalau kita dapat empat kupon itu berarti kesempatan untuk memenangkan hadiah Grand Prize 150 juta rupiah itu lebih banyak.